selamat menikmati singkat yang singkat apanya? kejalanya kejalanya bisa singkat ya dok bisa muncul sebentar saja ya bisa itulah kenapa kita sebut sebagai kondisi psikotik disorder kalau di bahasa Indonesia kan mungkin menjadi ini gangguan psikotik akut dan sementara itu ya saya adjust it dulu biar kalian nyaman kalau untuk psikotik disorder ini kejalanya memang bersifat akut jadi dia muncul ntar tau-tau seiring perjalanan waktu bisa saja dia hilang jadi kejadiannya mendadak gitu ya dok? iya diharapkan bisa pulih seperti sebelumnya disclaimer-nya tetap sama ya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang delusional disorder oke jadi disini kita masih masuk dalam spektrum schizophrenia kita akan membahas brief psikotik disorder untuk kode diagnosisnya F23 oke jadi disini kriteria diagnosisnya ada kriteria A, B, C untuk kriteria A jadi presence of one or more of the following symptoms jadi ada satu, dua, tiga, empat at least one of this must be one, two, or three jadi yang pertama ada delusi yang kedua halusinasi yang ketiga disorganized speech yang keempat grossly disorganized or catatonic behavior sama seperti di video 5K Features of Psychotic Disorder ya kita sepakat kalau yang namanya psikotik itu ya ada muncul gejala-gejala tersebut gitu ya at least one must be one, two, or three setidaknya satu aja deh dari satu, dua, tiga ya terus habis itu ini ada catatan ada note disitu do not include a symptom if it is a culturalist sanctioned response jadi kalau itu berhubungan dengan kultur dengan kebudayaan tertentu gejala tersebut muncul ya gak bisa kita kategorikan psikotic disorder kriteria B ini kriteria yang menjelaskan tentang durasi waktu duration of an episode of the disturbance is at least one day setidaknya satu hari nih gejalanya but less than one month gak boleh lebih dari satu bulan yes with eventual full return to premorbid level of functioning nah ini maksud saya yang tadi saya sebutkan harapannya memang bisa kembali pulih full return kembali pulih penuh pada fungsi premorbid pre sebelum morbid sakit jadi sebelum dia mengalami suatu kondisi gangguan psikotik akut harapannya at least one day but less than one month kurang dari satu bulan sorry tadi saya bilang lebih ya kurang dari satu bulan itu bisa kembali pulih seperti sebelum sakit jadi kayak gak ada apa-apa kayak gak ada bekasnya gitu yang C the disturbance is not better explained by depressive major bipolar disorder gak boleh kalau psikotiknya bagian depresi ya nanti diagnosisnya gak bisa brepsikotik disorder gak boleh bagian dari bipolar dengan gejala psikotik atau gangguan psikotik lain contohnya skizofrenia atau katatonia dan gak boleh merupakan bagian dari penyalahgunaan zat dapet ya jadi yang membedakan adalah kriteria waktu dan bentuk dari gejala ya oke di dalam DSM 5 itu ada spesifiernya jadi yang namanya brief psikotik disorder itu bisa muncul dengan stresor yang jelas atau bisa muncul tanpa stresor yang jelas nah ini yang gak bisa kita prediksi nih kalau gak ada stresornya kita kan gak ngerti dia kenapa mengalami gangguan psikotik tapi ternyata ada yang seperti itu jadi kalau with mark stresor jadi disini brief reaktif reaktif psikosis jika gejala tersebut merupakan respon terhadap satu atau bersama-sama dengan kejadian lain yang dianggap stresful jadi ada stresful life events ada trigger-nya to almost anyone in similar circumstances in the individual's culture jadi barangkali saat itu ada stresor yang berat contohnya gini karena ini masih rangkaian pandemi covid ya barangkali yang bersangkutan bekerja di suatu perusahaan karena income perusahaan turun jadinya diberhentikan dari perusahaan tersebut dalam waktu yang sama harus membayar kontrakan mungkin dalam waktu yang sama anaknya juga butuh uang untuk sekolah terus istrinya juga butuh untuk kebutuhan rumah tangga tapi dia gak punya duit ini kan stresor tumpukan 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 stresor sehingga ketika yang bersangkutan mengalami suatu kondisi yang tadi ada dilusi atau waham mulai kacau pembicaraannya sama mulai kacau perilakunya yang muncul setidaknya satu hari atau kurang dari satu bulan bisa saja dia masuk menjadi brief psychotic disorder dengan spesifier with marked stressors jadi lebih dari satu stresor kalau without marked stressor ya berarti gak jelas stresornya apa oke jadi apa dia bisa muncul sendiri without marked stressor will be marked stressor to almost anyone oke kalau postpartum nah ini with postpartum onset kita belajar postpartum onset if onset is during pregnancy or within 4 weeks postpartum barangkali sebelum ini pernah dengar psikotic postpartum nah ini contohnya jadi kalau onsetnya itu muncul during pregnancy during selama kehamilan or within within dalam periode rentang waktu 4 weeks postpartum 4 minggu setelah melahirkan hati-hati jangan-jangan ini brief psychotic disorder with postpartum onset spesifier yang lain apabila dengan gejala katatonia nah ini apa the development development yang namanya brief psychotic disorder itu may appear bisa muncul in adolescence or early adulthood jadi pada masa remaja atau awal dewasa muda itu bisa muncul onsetnya awal kejadiannya itu bisa muncul di sepanjang rentang usia jadi gak peduli usia berapapun dia bisa muncul dia punya resiko hanya memang rata-rata usianya itu apa ya di pertengahan usia 30-an by definition a diagnosis of brief psychotic disorder requires a full remission diharapkan bisa pulih remisi remisi total dari gejalanya dan kembali pada fungsi premorbidnya pada beberapa orang durasi gangguan psikotik itu bisa brief bisa singkat hanya beberapa hari ada suatu diagnosis banding tertentu tentunya salah satunya other medical conditions barangkali harus dicari jadi kalau pemeriksaan psikiatri itu kita tidak hanya meriksa status mentalnya saja tidak karena ada riwayat penyakit sekarang riwayat penyakit dahulu riwayat medisnya riwayat terapinya barangkali mungkin pasienmu sedang dalam kondisi gangguan medis tertentu aksis tiganya terpenuhi yang memicu aksis satu contoh ini maaf pada kondisi pasien dengan lupus eritematosus pada kondisi sistemik lupus eritematosus seringkali diikuti gejala-gejala neuropsikiatrik barangkali saat itu jadi mood swing kemudian sudah mulai muncul halusinasi visual melihat bayangan yang paling sering yang dikeluhkan pasien saya saya seperti melihat bayangan hitam seperti ada bayangan hitam bergerak mereka berhenti di atas lemari dokter kalau yang seperti ini kita menduga apa jangan-jangan gangguan psikotik tapi tunggu dulu apakah masuk pada brief psikotik disorder atau psikotiknya karena yang lain karena other medical conditions tersebut yang kedua substance related disorder jadi memang ada penyalahgunaan zat yang memunculkan halusinasi ada yang memunculkan ada jadi harus dipilah riwayat penggunaan napsanya juga harus dicari kemudian depresif and bipolar disorder with psikotik features jadi memang ada gangguan depresi dan gangguan bipolar dengan gejala psikotik itu iya ada other psikotik disorders maling ring and factitious disorder yang terakhir personality disorder ini yang bisa menjadi diagnosis bending sehingga kita harus mencari sebenarnya pasiennya ini kenapa apa yang dialami itu apa sih oke ini yang kalian suka kalian suka kalau saya sudah mulai mempaparkan kasus oke kita belajar kasus yuk meskipun kalian sudah tahu ini nanti larinya ke brief psikotik disorder karena video ini membahas brief psikotik disorder jadi there is a female 23 years old with history of allergies with avocado and peanut referred by CEO company wah kenapa ya CEO sebuah perusahaan sampai merujuk kepada psikiater untuk salah satu karyawan internnya ada apa oke kita baca dari yang tengah dulu ini ya kenapa yang yang akhirnya membawa bapak CEO yang baik hati itu terima kasih bapak saya tidak sebutkan nama jadi bapak tersebut mengarahkan salah satu internnya pada saya ternyata si mbak ini punya riwayat hearing voices blaming her jadi dia mulai mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya tapi suara tersebut terdengar di telinga yang menyalahkan dirinya dan perilaku tersebut diikuti dengan suspicions to all around her semua yang ada di sekitarnya jadi dicurigai and she already felt too much voices and thinking inside her head jadi selain apa yang dia dengar di telinga muncul di dalam kepala suatu suara-suara yang bergema berulang jadinya berisik she talked to me it's such a brisik noisy voices in my head I need to turn off the voices but I cannot jadi ini saya kutipkan dari apa yang disampaikan pastikan then ada angry with person with double marks untung ini masker saya gak double nanti kalau yang bersangkutan net marah lagi ke saya angry with person with double marks because she think about another conspiracy to hate her kok hampir sama dengan kasus yang sebelumnya ya dok ya tentang konspirasi ya bisa saja kalau sudah mengarah pada suspiciousness paranoid ideation seringkali itu yang namanya konspirasi-konspirasi itu muncul ternyata four days before nih four days before ada riwayat she lost of her belonging include of identity card and important document from her office jadi yang namanya tas itu tadi hilang tuh dompetnya hilang ktp-nya hilang beberapa dokumen penting dari perusahaan itu hilang kemudian ternyata sebelum dia merasa kehilangan ada seseorang with double marks give her avocado juice and peanut cracker before she lost her belonging I try to refuse his his treat gitu kan dia sudah mencoba untuk menolak tawaran itu dengan menyebutkan saya punya alergi saya alergi avokat dan bahan makanan dengan kacang entah kenapa saya menerima itu saya minum saya makan and then I felt collapse there atau dia pingsan gitu aja mungkin ini ya reaksi shock anafilaktik mungkin ya sampai pingsan karena bahan alergennya itu juga bisa memungkinkan dan ketika sadar dia sudah ada di IGD rumah sakit terdekat dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya dia tampak linglung dan sangat ketakutan dan tungkak tungkak di badan ya karena reaksi alerginya tadi dan setelah itu mulai nih abrupt change of behavior perilakunya berubah jadi sering gelisah nangis sendiri marah-marah nah Bapak CEO ini sebagai pimpinan yang sangat perhatian kepada karyawannya melihat loh kok internku ada yang berubah ya kenapa anak ini kok sesuatu ada yang berbeda dari dirinya ketika diajak berbicara justru ketakutan ke Bapak CEO ini oke I think you need some help I will refer you to our psychiatrist ya ternyata setelah saya lakukan pemeriksaan psikiatri pasien ini berpikir I think and afraid if my company will fire me dokter saya takut kalau kejadian itu membuat saya dipecat tapi untuk pengalaman saya tentang mendengar suara-suara dan merasa pikiran saya itu sangat menakutkan itu selalu muncul setiap saat saya gak bisa tidur saya sulit konsentrasi saya merasa terpuruk dan saya seperti dikendalikan nah ini tapi dia mesti berusaha try to work again even the company give her a choice to get therapy with psychiatrist dari CEO sudah mengarahkan boleh kok gak apa-apa kamu kerja tapi akan lebih baik diterapi dulu gitu nah karena kita membahas pemeriksaan psikiatri ya disini kita dapatkan jadi status mentalnya sudah mulai muncul nih hearing voices terdengar di telinga berarti memenuhi kategori halusinasi auditory kemudian suspicious to all around her dia curiga ke semua orang di sekelilingnya berarti sudah memenuhi suspiciousness or paranoid ideation kok kok bukan maham paranoid nah ini yang perlu dibuktikan dulu apakah baru sebatas ide paranoid ataukah sudah menjadi waham paranoid too much voices and thinking inside her head kepala saya berisik dokter kayak banyak suara-suara di dalam kepala yang bergema kita sebut itu dengan thought of echo apalagi itu dokter sesuatu yang baru untuk kami oke pelan-pelan ya pelan-pelan take it easy di bab skizofrenia nanti kita akan bahas satu per satu agree with person with double max jadi semua yang menggunakan masker double itu akan mencelakai dia nah ini ternyata setelah saya sodorkan bukti tidak tidak semua orang dengan double max itu akan mencelakai kamu bahkan orang dengan double max pun belum tentu tahu masalahmu tapi dia tetap bertahan dengan pikirannya itu karena pengalaman sebelumnya nah ini barangkali bisa menjadi masuk dalam kategori jadi tadi terpenuhi kan yang kriteria A dari psikotik disorder kan ada halusinasi ada delusi kemudian ada behavior yang terganggu ada speech yang terganggu ini empat-empatnya muncul nih jadi empat-empatnya muncul durasinya less than one month jadi kurang dari satu bulan gitu toh ya ya sudah berarti terpenuhi untuk kriteria psikotik disorder oke itu tentang psikotik disorder insyaallah kita akan bertemu di video berikutnya mengenai skizuk freniform disorder apalagi ini dok oke pelan-pelan jadi memang bertahap belajarnya ya gak apa-apa sambil nyemil sambil makan boleh yang penting jangan ngamun untuk bahan baca yang lain silahkan boleh menggunakan yang lain terima kasih you can find me at channel youtube jadi channel youtube yang ini atau barangkali di media yang lain boleh intinya tetap belajar ya belajar psikiatri itu bisa dari diri sendiri bisa dari orang lain bisa dari lingkungan yang tempat kita tinggal dan dari manapun kita berada summary nah jadi summary dari psikotik disorder ada diagnostic kriteria yang harus terpenuhi jadi setidaknya satu atau dua atau tiga at least one dari komponen satu dua tiga kan tadi bunyinya gitu kita bicara pakai DSM-5 sekali lagi DSM-5 jadi ada yang namanya satu delusi yang nomor dua ada halusinasi yang ketiga disorganize speech or thinking yang keempat disorganize crossly disorganize or abnormal motor behavior oke kemudian untuk durasi waktunya bisa satu hari or less than one month kurang diri satu bulan dan tidak boleh merupakan bagian dari gangguan depresi gak boleh merupakan bagian dari gangguan bipolar penyalah gunaan zat atau mungkin terpenuhi kriteria waktu untuk gangguan psikotik yang lain oke tadi sudah terpaparkan kasus contoh kasus juga tambah pintar kalian semua insyaallah kita akan bertemu lagi di video berikutnya tentang gangguan skizopreniform oke mohon undur diri terima kasih untuk atensinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati